Yang pertama ini ada cerita dari Franda dan juga Samuel yang berbagi ceritanya kepada tim Entertainment News tentang hubungan yang saat ini sedang mereka jalani. Hubungan asmara antara Samuel Silkwin dengan presenter cantik Franda memang terbilang masih baru. Namun meski begitu, keduanya sudah sangat ingin memasuki ketahapan yang lebih serius. Tidak hanya sekedar berpacaran, tapi juga untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang berikutnya. Beberapa bulan? Ya beberapa bulan. Ya serius sih ada sih jenjang ke arah situ. Ya mengingat kita sudah tidak muda lagi. Aku udah sama-sama udah sih. Sama-sama udah. Dia udah ketemu keluarga orangtuaku, aku udah ketemu orangtuanya dia. Ya kan beda kan kalau emang pacarannya cuma untuk pacaran sama pacaran yang emang. Maksudnya kita nyari pasangan hidup kan beda sama pacaran gitu. Kalau pacaran doang ya iseng-iseng juga. Maksudnya intinya kalau cari pasangan hidup kan lebih banyak yang harus, plastifikasi yang harus kita lihat lagi lah. Terima kasih kalau itu lain. Dalam menjalani sebuah hubungan, pastinya harus saling mengerti akan sifat dan kekurangan pasangannya. Begitu juga dengan Noel dan Franda. Lalu seperti apa cara mereka memahami satu sama lain? Gue takut dia marah doang sih. Wow, well standar. Tapi kalau udah marah. Kok gue gak mau sampai dia marah? Karena gue udah, dia kan dicerita. Tapi kalau udah marah tuh. Awas kan galah. Marahnya tuh gue, ngeri lah. Kayak meletus gunung gitu katanya. Lebay. Makanya dia sebisa mungkin jangan sampai buat dia marah. Nah dia orangnya, setelah jauh ini sih sabar sih. Bisa yang ngerdem aku. Dalam sebuah kisah cinta, pastinya tidak hanya melibatkan dua orang saja. Tapi juga, orang-orang terdekat mereka seperti keluarga. Dan bagaimanakah tanggapan kedua keluarga akan hubungan mereka berdua? Respon sih ya setuju. Maksudnya, apapun menjadi pilihan saya, ya mungkin orang tua hanya dikasih masukan. Kalau masalah setuju atau tidak setuju, yang saya lihat sih so far setuju. Kan, bagaimana kita memperkenalkan pasangan kita terhadap orang tua juga. Pastikan orang tua melihat sendiri kan dengan mata kepala ini ya. Ini salun pendamping. Anak gue gimana nih? Bukan cuma dari fisik, tapi lihat dari kelakuan, attitude. Ya, kalau baik yang gak mungkin. Emang kalau dia baik-baik, pasti gue kasihkan ke orang tua. Kalau dia cewek yang gimana gitu, mungkin gue pacaran juga backstreet. Dan orang tua masih gak sih, karena dia, makanya dia anak baik-baik. Ya, saya perkenalkan kepada orang tua juga. Ya, pokoknya all the best for us. Yes. Terus, ya. Bagus lah. Happy ending. Ah? Sausnya tuh muat. Aduh, suhu. Ya, gak usah banyak ngomong itu aja. Asik. Ah, snap, snap, snap tuh tadi. Apaan? Happy ending. Good day, itu doang. Iya, gak usah. Kita doakan semua kalanggang terus ya. Ini sepertinya pasangan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tapi katanya untuk jauh lebih serius tuh ada klasifikasinya, Fir. Hah? Kayak mobilnya tadi ya. Iya. Klasifikasi. Otomotif banget anaknya. Ini kalau kita bicara lebih detail lagi, sebenarnya hubungan kan juga pacaran itu ada yang jarak dekat, ada yang jarak jauh. Oh ya. Ya, warna.